Misteri Kapal Layar Panca Warna Jilid 25 Bergegas Li Bin Sing berdiri, katanya dengan tersengal, aku, boleh pergi ya, kapan mau pergi, boleh kau pergi, Li Bin Sing terbeliak kegirangan, setelah kucek-kucek mata, ia pandang siau kongcu, lalu menoleh ke arah Pui Pogio, melihat mereka tersenyum ramah, tanpa bicara lagi ia putar tubuh terus lari pergi, lari tergesa-gesa seperti takut siau kongcu berubah keputusannya. Sambil berdiri menggendong tangan, siau kongcu mengawasi bayangan orang dengan tersenyum. Pui Pogio tidak sabar lagi, sekarang kita kejar kenapa tergesa-gesa sahut siau kongcu. Gin Kang orang ini memang biasa saja, tapi dia licin seperti belut dan licik seperti rase, apalagi malam gelap di tengah hutan belukar, dia kenal keadaan di sini, kalau sampai bersembunyi, bagaimana kau dapat menemukan jejaknya? Jangan khawatir, dia takkan bisa menyembunyikan diri, kenapa meski ia sembunyi keliang kelinci, tetap dapat aku temukan dia. Agaknya sudah kau atur perangkap untuk menjebaknya? Jangan tergesa-gesa, mari kita kejar. Sebentar tentu kau tahu kenapa dia takkan lolos dari incaranku. Tiwah, tunggu di sini dan jangan pergi. Tiwah berkerut kening, serunya, to aku, berdasar apa dia memerintah aku untuk kali ini saja, kau turuti saja perintahnya. Ujar Pogio tertawa. Mengawasi muda-mudi ini pergi makin jauh, tiwah bergumam sendiri, sungguh membingungkan, susah payah menangkapnya lalu dilepas lagi, kini menguntiknya pula, apakah otaknya tidak beres? Dengan mendongkol li yang mendeprok di tanah, melamun mengawasi bintang-bintang di langit secercah sinar bintang yang redup cukup bagi Pogio yang bermata tajam untuk mengikuti, gerak-gerik bayangan orang dari jarak lima tombak di depannya, sementara itu Li Bin Sing sudah lari entah berapa tombak jauhnya. Setelah beberapa jauh mereka berlari-lari, akhirnya Pogio tidak sabar, tanyanya, mana kemampuan Bu Siau Kongcu tertawa, tak usah gelisah. Nah, coba lihat, apa itu Pogio memandang arah yang ditunjuk, tampak di hutan gelap agak jauh di depan sana ada setitik sinar kunang-kunang bergerak naik turun seperti apti setan. Apa itu tanya Pogio heran? Tapi sebelum Siau Kongcu menjelaskan ia sudah mengerti, katanya dengan tawa lebar, oh, ya, jadi ada sesuatu yang kau tinggalkan pada badannya, betul, waktu aku menepuk pundaknya tadi, sudah ku beri tanda khusus di badannya. Adanya kutling-ting, paku tulang pospor, di badannya, meski ia lari ke ujung langit sekalipun pasti dapat aku kejar, Pogio menghela nafas, untuk urusan seperti ini, aku memang bukan tandinganmu, memangnya urusan lain kau pasti lebih hunggul daripada ku Pogio hanya tertawa saja dan tanpa bicara lagi. Siau Kongcu juga cemberut dan tidak bicara. Dari kejauhan mereka menguntik api pospor yang mirip kunang-kunang itu, tanpa mengeluarkan suara mereka dapat bergerak leluasa di hutan belukar yang gelap. Gerak-gerik sinar pospor itu tidak begitu cepat, malah sering berhenti dan putar kian kemari. Jelas orang sering berhenti dan putar badan melongo ke belakang, takut dikejar orang, dan sengaja berputar-putar untuk menghilangkan jejak. Keparat ini memang licin sekali, dia tahu ginkannya bukan tandingan kita, maka ia menempuh perjalanan dengan santai, dengan care ini memang mempersulit pengejaran kita. Kalau tidak bersamamu, jejak kita tentu sudah konangan olehnya, aku terhitung apa jengek siau Kongcu, aku bukan tandinganmu, ah, kau, mendadak perkataan Pogio terputus. Sinar pospor itu mendadak ahilang. Tanpa sadar mereka sudah berada di ujung hutan, ke depan lagi adalah tanah tegalan yang memukit dengan semak-semak lebat. Pogio berkerut kening, apa dia tahu dirinya dikuntit siau Kongcu tidak menjawab, langsung ia lompat ke atas pohon. Terpaksa Pogio ikut lompat ke atas pohon, dari sini ia dapat melihat jelas keadaan di depan tampak sinar pospor itu masih ada di depan. Ternyata Li Bin Sing bergerak sambil merangkak di tanah, kalau tidak diawasi dari atas, orang sukar melihat sinar pospor di belakang pundaknya. Pogio berbisik, mendadak dia mendekam di tanah, tentu menemukan sesuatu, apa bukan tahu dikuntit oleh kita, tampak dia longak-longo ke sana. Ku kira di depan ada sesuatu di luar dugaannya, mungkin seseorang telah berjanji untuk bertemu dengan dia di sini, dan orang itu mengalami sesuatu, ya, mungkin demikian. Lalu apa yang harus kita lakukan apapun yang akan terjadi, kita harus mendekat dan melihat apa yang terjadi, setuju apapun harus kita saksikan apa yang akan terjadi. Mendadak siyao kongcu tertawa, sejak kapan kau jadi penurut? Ku yakinkah sendiri sudah dapat menebak persoalannya dan dapat menarik kesimpulan, kenapa masih tanya padaku? Memangnya tanya saja tidak boleh. Aku tahu kamu berusaha mengambil hatiku kau, mendadak ia menarik muka, suaranya berubah kaku, di depanku kamu selalu ingin unggul, selalu ingin menindas aku, tidak jarang pura-pura tikun. Kenapa bersikap demikian kau anggap aku anak kecil dengan melongopo giok mengawasinya sejenak, akhirnya menghela nafas dan berkata perlahan, sayang sekali sekarang kamu tidak mirip lagi anak kecil yang suka merangkai bunga itu, kalau masih anak-anak, alangkah baiknya, alangkah senangnya. Metu siyao kongcu mendadak terpejam, jari-jarinya yang runcing tampak gemetar. Bibirnya yang tipis merah bakdelima merekah tampak bergerak beberapa kali, seperti mau bicara, tapi akhirnya mengertak gigi, lalu melompat jauh ke depan. Siyao kongcu bergerak selincah burung di antara dahan pohon diikuti po giok secara ketat. Begitu lincah dan ringan gerak-gerik mereka, hakikatnya tidak mengeluarkan suara sedikitpun, Li Bin Sing yang mendekam di tanah tidak tahu bahwa ada orang berada di belakangnya. Umpama siyao kongcu kurang hati-hati dan menimbulkan sedikit suara juga tidak akan didengar olehnya, sebab perhatian seluruhnya lagi tumplek ditujukan pada suatu suara yang berkumandang dari lereng bukit di depan sana. Angin malam mengembus, dari belakang bukit sayut-sayut berkumandang denting suara senjata beradu disertai bentakan dan caci maki. Lebih aneh lagi di antara suara keributan yang campur aduk itu terdengar juga cekikik tawa genit gadis-gadis serta tepuk sorak mereka. Beberapa jenis suara itu sebetulnya tidak mungkin tersiar bersama, tapi kenyataan justru berpadu pada saat dan tempat yang sama, sehingga perpaduan suara itu kedengarannya agak gajilaneh dan misterius di malam sunyi. Po Giok saling pandang dengan Siao Kong Chu, mereka tidak habis mengerti apa yang terjadi di balik lereng bukit sana, hawa membunuh yang terkandung dalam suara itu meski menjadi tawar oleh genit tawa jalang itu, namun daya tariknya justru lebih kuat membuat orang tertarik untuk mengetahuinya. Agaknya Li Bin Sing juga dibuat heran dan melongo, tidak jarang ia garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Ternyata rasa tertarik dan ingin taunya memerangi rasa takutnya diam-diam ia merangkak maju ke depan. Dalam semak tak belukar di tanah tegalan, banyak tempat untuk menyembunyikan diri. Bila Li Bin Sing menempatkan diri dalam persembunyiannya, Po Giok dan Siao Kong Chu juga sudah mendapatkan tempat untuk sembunyi. Dari sela-sela daun Siao Kong Chu dan Po Giok mengintip ke sana, mereka menjadi kaget dan heran. Di bawah bukit sana ternyata ada tanah lapang yang cukup luas di sana terdapat sebuah gardu pemandangan, di sekeliling gardu tersebar banyak kursi bundar dari batu, belasan gadis cantik berdandan orang desa duduk berkelompok dua-dua mereka asik mengikuti pertunjukan sengit di tanah lapang. Di tanah lapang itu, dua orang sedang bertempur dengan sengit dari gerak-gerik dan permainan senjata mereka terbukti kufu. Kedua orang ini tidak lemah. Kedua orang ini yang satu bersenjata sepasang pedang, sinar pedangnya bergerak melingkar. Dan berterbangan secara cepat dan ganas, hawa pedang terasa dingin tajam dan menyesakkan napas, Po Giok yang beberapa tombak jauhnya juga merasakan ketajaman samberan angin pedang. Lawannya bersenjata tongkat panjang, tongkat berputar laksana naga terbang, banyak perubahan dan sukar diraba permainannya, betapapun sengit rangsakan pedang lawan ternyata tidak mampu mendesaknya. Bayangan tongkat dan sinar pedang boleh dikatakan membungkus kedua orang yang sedang bertarung sengit, namun Po Giok dan Siao Kong Cu masih dapat mengikuti gerak-gerik mereka, malah sudah mengenal dan dapat membedakan bentuk tubuh mereka. Membulat metu Siao Kong Cu, bisiknya dengan heran, hi, kiranya dia ya, sudah tujuh tahun tidak bertemu, ternyata dia berada di sini, demikian sahut Pui Po Giok. Siapa bilang tidak bertemu tujuh tahun, bukankah di puncak Taesan juga melihatnya, bantah Siao Kong Cu. Yang kau maksudkan Bang Law Jin, yang aku maksud adalah orang lain, orang lain tanya Siao Kong Cu heran, siapa yang lain kau kenal dia amat panjang untuk menjelaskan asal-usul orang ini. Secara singkat aku hanya bisa memberitahu, dia bernama Ong To An Yo, yaitu Bini Ong To An Hiap, urusan lain biar aku jelaskan lain kesempatan, membelalak metu Siao Kong Cu, gumamnya, Ong To An Hiap, Ong To An Yo, kenapa dia bergebrak dengan Bang Law Jin, kenapa Bang Law Jin belum juga kembali ke Pek Cui Kiong giliran Po Giok yang heran, tanyanya tercengang, Bang Law Jin? Pek Cui Kiong ku rasa Bang Law Jin sudah, sudah dirangkul oleh ibu mertuamu, Po Giok diam sesaat, lalu berkata, ku kira benar, kalau Bang Law Jin sudah menjadi anak buah pihak Pek Cui Kiong, adalah logis kalau tidak menginginkan aku pergi ke Pek Cui Kiong, orang yang mengadakan janji pertemuan dengan Li Bin Sing di tempat ini ku rasa pasti dia, betul, Hektometer, kenapa mendadak kamu berubah menjadi pintar jengek, Pek Siao Kong Cu. Po Giok menyengir, memangnya aku tidak goblok, suara percakapan mereka sudah tentu amat lirih, waktu bicara jarak mereka sudah tentu sangat dekat. Setelah mengucap dua patah kata itu mendadak Siao Kong Cu merasa telinga Po Giok terlalu dekat dengan bibirnya. Giginya menjadi gatal dan gregetan, tanpa pikir segera ia mengigitnya. Gigitan itu tidak ringan, saking kesakitan hidung Po Giok sampai berkeringat dingin. Tapi dalam keadaan seperti itu, di tempat persembunyian bukan saja tidak boleh bergerak apalagi berteriak, terpaksa ia tahan. Walau gigitan itu keras dan sakitnya bukan tapi Po Giok tidak marah, karena secara langsung ia meresapi gigitan gregetan itu mengandung cinta yang mendalam, cinta dan gemas. Setelah tujuh tahun tidak bertemu, Kung Fu Ong To An Yo ternyata banyak lebih maju. Dahulu ia bersenjata cubos yang kuai, kini pedang yang digunakan ini mencakup ilmu tongkatnya yang ganas, keras dan cepat. Lambat laun sinar pedang yang beterbangan mulai membendung dan mengurung putaran tongkat panjang lawan. Kini Ban Lohu Jin tidak sempat lagi makan manisan, mulutnya yang bawel biasanya memaki kaum pria, kini sasarannya adalah sesama perempuan, benaknya tidak punya bahan untuk memaki perempuan. Gadis-gadis yang menonton di luar gelanggang selalu bertepuk dan bersorak, memberi aplaus. Kepada Ong To An Yo, ada pula yang nakal melempar kulit buah atau biji buah ke arah Ban Lohu Jin. Selapkanya ada pula yang tarik suara, bernyanyi menyindir Ban Lohu Jin, tertawa dan berkeplok, yang memaki melempar kulit buah, meski tiada yang mengenal tubuh Ban Lohu Jin, tapi perempuan tua ini menjadi marah hampir gila. Diam-diam Po Giok tertawa geli. Hari ini Ban Lohu Jin ketemu batunya, kepalanya tentu pusing tujuh keliling. Makin sengit serangan Ban Lohu Jin makin ngawur, tongkatnya tidak lagi bergerak secara wajar, karena ia kewalahan menghadapi rangsakan pedang lawan, akhirnya mulut ikut mengumpat, perempuan busuk, perempuan buntung. Aku tidak pernah membunuh bapak ibumu, tidak merebut lakimu permusuhan apa engkau dengan aku, lagakmu seperti ingin adu jiwa denganku, siapa ingin mengadu jiwa denganku, aku memang ingin merengut jiwamu. Demikian jengek Ong To An Yo. Memangnya kau tahu siapa nenek tua diriku ini teriak Ban Lohu Jin. Kalau aku tidak tahu siapa kamu, buat apa aku menghendaki jiwamu, lah, kau kenal aku, ada sakit hati apa antara dirimu dan aku Ong To An Yo terloroh-loroh, boleh kau terkas aja, seperti diketahui kedua kaki Ong To An Yo sudah cacat. Dulu waktu bersenjata tongkat, tongkat itulah pengganti kaki, disamping sebagai senjata untuk menyerang musuh, gerak geriknya lincah dan tangkas, lawan sukar mengikuti gerak perubahan tubuhnya. Kini pedang yang digunakan jauh lebih ringan dibanding tongkat besinya dulu, bukan saja lincah gerak tubuhnya kelihatan jauh lebih cekatan dan kepandainya juga kelihatan beberapa tingkat lebih tinggi. Ban Lohu Jin mengajaknya bicara dengan maksud memecah perhatiannya, supaya dirinya memperoleh kesempatan menyergapnya atau bila perlu melarikan diri. Diluar dugaan lawan tidak menjadi bingung, malah awak sendiri yang kerepotan menghadapi serangan lawan. Maka ia berteriak-teriak, tidak bisa terka, aku tidak bisa menerkanya, di tempat sembunyinya si Ong Kong Chu berkata lirih, sebetulnya ada permusuhan apa antara Ong To An Yo dengan Ban Lohu Jin, apakah kau tahu agaknya nona ini merasa menyesal karena perbuatannya tadi, setelah sekian saat Po Giok tidak bersuara, maka sengaja mengajaknya bicara. Dalam hati Po Giok tertawa geli, namun mulutnya berkata, mungkin lantaran Ban Tai Hiap, menilai Kung Fu Ong To An Yo, sudah berapa kali ia mampu membunuh Ban Lohu Jin, tapi sengaja ia tidak turun tangan, apa, apa sebabnya tujuannya membekuknya hidup-hidup, bukan membunuhnya, demikian sahuk Po Giok. Ya, setelah dia membekuk Ban Lohu Jin hidup-hidup, Ban Chuli yang tentu dapat dipancing datang, tetapi, mendadak Ban Lohu Jin menjerit kaget, pundak kiri tergores luka berdarah. Lengan dan baju bagian depan seketika basah oleh darah yang mengucur, padahal lukanya tidak begitu parah, namun karena dia terlalu bernafsu balas menyerang dan mengamuk dengan sengit, darah pun mengucur lebih deras. Siapapun tahu bahwa luka dipundak itu tidak parah dan tidak mungkin merengut nyawa orang. Tapi begitu melihat darah, muka Ban Lohu Jin seketika pucat dan ngeri, badan menjadi lunglai tongkat panjang jatuh berkerontangan. Orang banyak menjadi heran, mereka tidak tahu bahwa Ban Lohu Jin adalah manusia yang suka menindas kaum lemah dan tunduk pada yang kuat, bila berhadapan dengan lawan yang lebih kuat, dia jarang mau bergerak. Umpama terpaksa harus turun tangan, dengan kemahirannya bermain secara licik dan licin selalu berhasil meloloskan diri tanpa kurang suatu apa, oleh karena itu, meski tangannya selalu berlepotan darah orang lain darah sendiri justru belum pernah dilihatnya. Kini dia lemas karena takut melihat darahnya sendiri. Pogiyok merasa geli dan dongkol. Siokong cu juga geregetan, jarang menemukan orang yang takut mati seperti dia, agaknya kejadian ini juga di luar dugaan Ong Toa Nio, sekilas yang melengong, tapi gerak pedangnya memang amat cepat beruntun. Ujung pedang bergetar, cepat sekali tiga hiatsu di belakang pundak Ban Lohu Jin ditutupnya. Ban Lohu Jin mencaci, perempuan busuk, belum habis bicara, mendadak tubuh terjengkang roboh. Tapi begitu menggelepak di tanah, mulutnya justru memaki lebih galak, segala macam caci maki yang busuk dan kotor dilontarkan tanpa tedeng aling-aling. Di tengah udara Ong Toa Nio bersalto sekali, dengan enteng tubuhnya jatuh di kursi pikulan, seorang gadis lantas menghampiri sambil membawa selembar kemul merah untuk menutup kakinya. Dua gadis yang lain mengangkat pikulan, yang berdiri di depan bertanya, apakah bola daging ini harus disemlih jangan tergesa-gesa? Ucap Ong Toa Nio tersenyum, bawa pulang dulu, mendadak seorang muncul dengan tertawa, siapa lagi kalau bukan Li Bin Sing. Munculnya Li Bin Sing di luar dugaan Pui Po Giok, oh, dia bukan berjanji dengan Ban Lo Hu Jin, dilihatnya Ban Lo Hu Jin amat terkejut dan berseru, kau, bocah ini kiranya sekomplotan dengan perempuan busuk itu, Li Bin Sing tertawa lebar, katanya, jangan urus apakah aku sekomplotan atau dua komplotan, yang pasti tugas yang kau serahkan padaku sudah aku laksanakan, lalu apapula yang masih kau gugat padaku Po Giok melongo bingung. Gadis-gadis cantik yang tadi berkelompok dan tersebar menonton pertarungan segera merubung maju, ada yang mengangkat Ban Lo Hu Jin, lebih banyak lagi memeluk lengan dan mendekap tubuh Li Bin Sing, kelihatannya mereka sudah sangat akrab. Terdengar seorang gadis bertanya, eh, apa engkau sudah bertemu dengan Pui Po Giok tentu saja sudah, sahut Li Bin Sing tertawa. Maka seorang yang lain bertanya juga, apa benar dia cakap? Apakah kufunya benar tinggi hee, buat apa kau tanya tentang dia? Memangnya bocah itu menaksir padamu. Baiklah biar aku jelaskan, anak muda yang cakap ganteng umumnya bukan barang baik, masih hijau ploncow. Nah, carilah yang agak tua seperti diriku ini tanggung puas, ramailah gelak tawa para gadis genit dan jalang itu, eh, tidak tahu malu, membanggakan diri sendiri. Memangnya kamu ahli. Sambil berkelakar rombongan itu beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Selama beberapa tahun ini ternyata Li Bin Sing berada bersama Ong To'an Yioh, dari gerak gerik nona-nona genit itu dapat aku nilai bahwa hubungan mereka sudah tidak biasa. Tapi dari mana gadis-gadis itu tahu tentang diriku? Ada intrik apa antara Li Bin Sing dengan Ong To'an Yioh? Kalau mereka bermaksud mencelakai aku, kenapa pula membebaskan aku begitu saja? Kalau mereka tidak bermaksud mencelakai aku, kenapa bersusah payah menipuku dengan akal busuknya di sebelahnya? Si Ong To'an Yioh tertawa dingin, Pui Pogiyok, sungguh tak nyana, selain kungfumu terkenal, kecakapanmu ternyata juga amat tenar. Gadis-gadis itu begitu besar hasratnya terhadap dirimu, kamu amat girang bukan EHM? Sahup Pui Pogiyok senaknya tanpa memperhatikan pertanyaan orang. EHM apa? Coba kau bicara desak Siao Kongcu. Hakikatnya Pogiyok tidak mendengar apa yang dibicarakan Siao Kongcu, mendadak ia berdiri seraya berkata, Ayo berangkat-berangkat. Berangkat ke mana? Mengejar mereka tanya Siao Kongcu. Benar, mengejar mereka. Kita harus menolong Ban Lo Hujin, menolongnya. Kenapa menolongnya pertama karena Ban Tai Hiap, kedua untuk mencari tahu duduk persoalan sebenarnya, belum habis bicara, tahu-tahu ia meleset jauh ke depan. Sudah tentu Siao Kongcu mengikuti langkahnya. Untung jumlah rombongan itu cukup besar, tidak sukar mereka mengejar dan mengikuti dari kejauhan. Kenapa kita tidak menyusulnya ke sana tanya Siao Kongcu? Tidak, kita lihat dulu ke mana mereka akan pergi dalam hutan itu, ternyata ada jalan kecil yang berliku-liku. Kalau bukan orang yang sudah apal keadaan bukit ini sukar menemukan jalan kecil ini meski mencarinya lima bulan. Rombongan gadis itu ternyata menyelingap ke dalam semak-semak lewat jalan kecil yang tersembunyi itu. Kira-kira sepeminum teh kemudian, pemandangan di depan terbuka lebar. Di balik hutan lebat itu ternyata ada dunia lain, di tengah lingkaran bukit yang tidak begitu tinggi ternyata terdapat sebuah lembah yang subur dan indah permai. Selepas mata memandang, berbagai macam jenis bunga yang tidak diketahui namanya sedang mekar semerbak. Pada musim rontok saat itu, di tempat lain pohon sedang rontok dan layu, tapi di tempat ini bunga justru hidup subur dan berkembang biak. Di tengah lembah yang ditaburi berbagai jenis bunga itu terdapat sebuah aliran sungai kecil dengan airnya yang jernih, tak jauh di pinggir sungai terdapat satu deret rumah terdiri tiga petak berjajar. Dengan suara yang bingar rombongan besar itu memasuki rumah-rumah itu. Kini tinggal pogiok yang berada di tengah taman bunga dengan hati bimbang. Ia heran di lembah ini terdapat dunia lain yang permai dan mempesona, lebih kaget lagi karena selama beberapa tahun ini bukan saja Ong To'anyo sudah bangkit kembali, malah hasilnya kelihatan jauh melampaui prestasinya dulu. Agaknya perempuan setengah baya yang cacat ini tidak boleh dipandang enteng. Oleh karena itu pogiok tidak berani sembrono. Siao Kong Chu justru tidak peduli, ia langsung berjalan lurus ke depan. Lekas pogiok menyusul dan menahan, Hi, tunggu sebentar, tanpa menoleh Siao Kong Chu berkata, Suhu ada di sini, apapula yang ditunggu tapi, katanya mau menolong Banlo Hu Jin dan menyelidiki duduk persoalannya, sekarang atau nanti juga harus berhadapan dengan mereka, kenapa tidak sekarang langsung kita menemuinya secara terang-terangan? Pogiok masih ragu, tapi terpaksa mengikuti di belakang Siao Kong Chu. Pada saat mereka menelusuri rumpun bunga, dari balik rumpun sana mendadak berkumandang bentakan nyaring, ada tamu datang. Pogiok terkejut, waktu ia angkat kepala, dilihatnya seekor burung kakak tua terbang keluar dari rumpun bunga sana dan langsung menuju ke arah rumah sambil masih mengoceh, ada tamu datang, ada tamu datang. Siao Kong Chu tertawa cekikikan, Hihi, sungguh tak nyana hanya seekor burung juga membuat pui tayi hiap kita terkejut. Pogiok tertawa kecut, tampak dari tiga petak rumah itu berlari keluar tiga orang gadis, setelah melewati jembatan berliku di atas sungai, mereka bertanya dengan suara merdu, tamunya di mana mendadak mereka melihat pui Pogiok, ketiga gadis itu lantas berhenti. Wajah yang semula berseri seketika berubah menyengir dan mengawasi pui Pogiok. Pogiok berdehem, lalu menyapa, selamat bertemu nona-nona, seorang gadis yang bermuka bulat mendadak berteriak, siapa kau? Untuk apa datang kemari walau keras suaranya, tapi ia sengaja bicara dengan nada genit, demikian pula meski pandangannya dilembari rasa kaget, namun mengandung kagum tak terhingga. Maklum selama ini belum pernah mereka lihat apalagi berhadapan dengan pemuda setampan dan segagah ini. Pogiok menjadi risi, katanya sambil bersoja, aku, dengan dingin mendadak siyao kongcu mengejek, kamu mau menemui kekasih atau mau cari kesulitan di sini merah muka Pogiok. Gadis yang satu lagi lantas tanya, mau cari kesulitan apa terhadap siyao kongcu, ia bersikap kasar, bertolak pinggang lagi. Dengan keras siyao kongcu berkata, inilah dia yang bernama Pui Po Giok, ia kemari untuk menuntut kebebasan tawanan kalian tadi, apa Pui Po Giok ketiga gadis itu menjerit kaget. Tanpa berjanji ketiga gadis ini putar badan dan berlari balik dengan menggoyang pinggul sambil lari, tidak jarang mereka menoleh, seolah-olah merasa berat berpisah dengan Pui Po Giok. Kejap lain terdengarlah jerit kaget di susul pekik dan sorak ramai orang banyak dari dalam rumah. Siyao kongcu mendorong Pui Po Giok, desaknya, kenapa melamun saja, ayo masuk ke sana apa boleh buat, terpaksa Po Giok beranjak ke depan dengan langkah lebar. Suasana di luar rumah rasanya aman dan damai, pemandangan indah permai, tapi Po Giok menduga, rumah ini pasti penuh perangkap dan diliputi hawa membunuh, maka sejak menggerakan kaki, diam-diam Po Giok sudah waspada, sedikit pun tidak berani lengah. Sebaliknya Siyao kongcu bersikap acuh-ta'acuh tidak peduli apa yang akan terjadi, seolah-olah ia tidak pandang sebelah metu kepada Ong To Aniok, perempuan setengah bayah yang cacat itu. Kelihatannya dia tidak waspada atau berjaga-jaga. Semula penerangan ketiga rumah itu hanya temaran saja. Tapi begitu ketiga gadis itu lari masuk memberitakan kedatangan Po Giok, di tengah suasana ramai, cahaya mendadak benderang di rumah. Maka berkumandanglah suaranya Ringong To Aniok dari dalam rumah, selamat datang tamu agung, mohon maaf kami yang bertubuh cacat ini tidak dapat keluar menyambut, dengan penuh hormat kami persilahkan masuk dan silakan menikmati suguhan teh kita, Po Giok mengucap terima kasih, demikian seru Po Giok dengan suara berat. Makin sungkan Ong To Aniok bicara, makin ramah dia menyambut tamunya, perasaan Po Giok makin waswas. Maklum Po Giok sudah merasakan secara langsung pisau tajam yang tersembunyi di balik senyum manis orang, ia yakin selanjutnya dirinya tidak mudah ditipu lagi. Pintu rumah di tengah itu mendadak terbuka lebar, gadis-gadis anak buah Hong To Aniok berkerungun di belakang pintu dan longok-longok keluar. Entah senjata gelap jenis apa yang tergenggam di tangan mereka seringan burung walet mendadak, Pui Po Giok melesat masuk ke dalam. Hawa murni sudah berkembang melindungi sekujur badannya, Po Giok yakin umpama dalam rumah ini ada perangkap atau dirinya akan diberondong dengan senjata rahasia lihai dan berbisa sekalipun, dirinya takkan mudah kecundang atau dilukai. Di luar dugaan, dirinya sama sekali tidak terperangkap atau dijebak. Rumah gubuk yang terpajang amat mewah ini ternyata diliputi suasana hangat lagi romantis, tidak terasa ada hawa membunuh di sini. Di bawah cahaya lilin yang benderang tampak Hong To Aniok duduk di atas kursi yang besar, empuk lagi hangat. Gadis-gadis yang hadir dalam rumah semua memegang sesuatu, rupanya mereka sedang makan semangka, bukan menggenggam senjata rahasia. Melihat suasana yang berbeda dengan dugaan Po Giok yang bersikap seperti menghadapi musuh besar dan tanggung menjadi rikuh, setelah batuk dua kali, segera ia menyapa dengan tertawa, Ong To Aniok, apa masih kenal Pui Po Giok? Ong To Aniok tertawa, mana mungkin tidak mengenamu. Kecuali Pui Po Giok, apa ada di dunia ini pemuda secakap dan seganteng dirimu bahwa seng majikan memuji orang, maka ramailah sorak dan tepuk tangan gadis-gadis yang ada di rumah itu. Suasana yang tidak terduga ini membuat Po Giok tertegun malah, sesaat ia bingung entah apa yang harus ia lakukan. Terdengar seorang berkata di belakangnya, Ong To Aniok, apa kamu baik-baik saja? Aduh, Siow Kong Cu yang manis, demikian Ong To Aniok dengan ada riang, sudah lama tidak bertemu, makin besar engkau kelihatan lebih cantik. Kalau hari ini Pui Siow Hiap tidak kemari, mungkin sukar aku mengundangmu bertamu di rumahku, Ah, kenapa kau bilang begitu? Memangnya siapa tahu kau tinggal di sini? Demikian sahut Siow Kong Cu dengan ada ailment. Apa betul tidak tahu demikian? Tanya Ong Nyaring, aku tidak percaya, Hwe Hiong Cu pernah memberitahu padamu, tiada orang memberitahu padaku, seolah-olah tempatmu ini begitu misterius. Sungguh aku tidak mengerti, dalam hal apa tempat ini dianggap misterius demikian kata Siow Kong Cu tertawa. Pogiyok terbelalak kaget, tanyanya, Hi, kau, kau kenal dia kapan aku pernah bilang tidak mengenalnya Siow Kong Cu balas bertanya. Pogiyok melengong, lalu katanya dengan tertawa getir, Betul, engkau tidak pernah bilang, dalam hati Pogiyok sudah menduga, selama beberapa tahun ini Ong To Aniok tentu melakukan. Suatu kerja rahasia, bisa jadi memimpin suatu komplotan gelap yang bekerja secara misterius. Maka begitu Hwe Emosin terjun ke dunia persilatan lantas berkomplot dengannya. Tidak heran walau Hwe Emosin sudah sekian tahun tidak berkecimpung di Kang O, tapi setiap kejadian di dunia persilatan diketahuinya dengan jelas, dapat diperkirakan bahwa dia memperoleh informasi itu dari Ong To Aniok. Lalu selama beberapa tahun ini apa kerja Ong To Aniok? Siow Kong Cu tertawa, Ong To Aniok tertawa, gadis-gadis cantik itu pun tertawa. Sebaliknya Pui Pogiyok tenggelam dalam renungannya. Mendadak didengarnya Siow Kong Cu berkata, Nah, itu Ban Lo Hujin sudah keluar, baru Pogiyok tersentak dari lamunannya, tampak Ban Lo Hujin sudah duduk di pinggir sana keadaannya lesu dan loyong. Li Bin Sing juga berdiri di sana, mimik wajahnya kelihatan serbaru nyam. Akhirnya Pogiyok menghela nafas, Aku sudah tahu, kau tahu apa tanya Siow Kong Cu. Rumah kecil dalam hutan itu, anak buah Ong To Aniok yang tinggal di sana, maka Hwe Emosin mengundangku bertemu di sana, betul tidak betul, bukan hanya rumah itu milikku, hutan jati itu juga milikku, demikian ucap Ong To Aniok dengan tertawa lebar, harap maklum, cewek-cewek muda ini kalau sedang nganggur, ada-ada saja persoalan yang dilakukan, dari sini dapat pula aku simpulkan, bahwa lotan suami istri dan kedua anak perempuannya dalam cerita Li Bin Sing pada hakikatnya hanya bualan belaka. Dia bilang mengintip dalam hutan, itu juga bohong, yang benar dia tidak pernah menyaksikan apa-apa, Li Bin Sing tertawa getir, katanya, bukan aku sengaja bohong padamu, tapi Ong, musibah yang terjadi dalam hutan jati itu sebetulnya juga tidak ku ketahui, demikian tukah Song To Aniok, dapat aku bayangkan bahwa kera kerja orang-orang itu amat cekatan, setelah kalian tiba di sana, baru aku tahu dan menyaksikan sendiri. Aku menduga kalian tentu tidak tahu kemana kalian selanjutnya harus pergi, maka aku suruh Li Bin Sing memberitahu, soalnya waktu anak buah HW Ekyong Chu meminjam rumah itu, sudah aku lihat sendiri bahwa pos selanjutnya berada di Taibingau, mendadak Li Bin Sing berkata lagi, tapi apa yang pernah aku ucapkan itu bukan seluruhnya bohong, soalnya meski aku sendiri tidak menyaksikan kejadian itu, sedikitnya Ti Kim Chu menyaksikannya, dia yang memberitahukan kejadian itu kepadamu, tanya po Giok. Setelah menyaksikan secara diam-diam, lalu ia mengundurkan diri, tak nyana secara kebetulan bertemu dengan aku, dari mulutku dia tahu bahwa kau pasti akan datang, apa betul kau sahabatnya, tanya po Giok pula. Li Bin Sing tertawa lebar, bukan cuma sahabat dulu kami malah belajar kung fu bersama dalam satu perguruan, jadi dia terhitung suhengku. Hanya saja, ai, dalam latihan kung fu aku terlalu malas kurang semangat maka, maka, maka bagaimana, tanpa dijelaskan orang lain pun maklum. Kejadian di dunia ini memang serba aneh, hal itu memang tidak pernah aku duga sebelumnya, demikian ucap po Giok setelah menghela nafas. Kejadian yang kebetulan di dunia ini memang sering terjadi, bila usiamu sudah setua aku, kamu akan tahu sendiri. Kalau tidak, bagaimana mungkin begitu aku keluar lantas ke pergur dengan Ban Lo Hu Jin? Ya, Ban Lo Hu Jin memang sudah mengenal dirimu, dia tidak ingin aku pergi ke Pek Cui Kiong, maka dia suruh engkau menipu aku, di luar taunya bahwa engkau adalah, adalah teman Ong Toa Niyo, sebelum orang lain bicara pandangan po Giok tertuju ke arah Siokongcu, dan semua kejadian ini, sebetulnya sudah kau ketahui, tapi kau justru berpura-pura, dengan berbagai kera mempermainkan aku, supaya aku menjadi orang linglung, tepukur sejenak lalu Siokongcu berkata dengan tandas, betul, aku sudah tahu seluruhnya, semua itu sengaja aku permainkan dirimu, kuanggap kamu seorang linglung, mendadak ia melengos dan lari ke ambang pintu. Pundanya tampak bergetar. Po Giok tertawa dingin, sudah menipuku, kenapa harus? Jangan sembarang memfitnahnya Tuka Songto Aniyo, dia tidak menipumu, Po Giok tertegun, kenapa aku harus memfitnahnya? Segala kejadian ini dia memang tidak tahu, dia tidak tahu bahwa aku tinggal di sini, juga tidak tahu bahwa Li Bin Sing sekarang sudah ikut aku, sudah tentu dia tidak tahu betul atau tidak cerita Li Bin Sing itu, hambar perasaan Pui Po Giok, aku, mungkinkah aku yang salah? Ya, kau salah, semuanya salah, mendadak Banlo Hu Jin berteriak keras, bukan saja kau fitnah dia juga membuatku penasaran kau bocah linglung ini, anggap dirimu pintar dan serba tahu, padahal banyak kejadian di dunia ini tidak mungkin kau tebak, selama ini kamu hanya suka mengagulkan diri sok pintar, dalam hal apa aku membuatmu penasaran? Tanya Pui Po Giok, tahukah kenapa aku orang tua berada di sini? Hanya kebetulan saja, memangnya semua kejadian di dunia begitu kebetulan, aku bisa di sini karena menguntit seseorang, siapa? Menguntit siapa? Tanya Po Giok, orang-orang itu kau kenal, demikian tutur Banlo Hu Jin, sejak dari Taisan aku menguntit sampai di sini, apa saja yang pernah mereka lakukan sepanjang perjalanan ini, tiada satupun yang lepas dari pengawasanku, siapa saja yang kau maksud dengan mereka? Po Giok menegas. Banlo Hu Jin malah menghela nafas, aku sudah tua, orang yang lanjut usia amat serakah, kalau mulut nganggur dan perut ketagihan, biasanya aku pun lesu untuk bicara, wah, Po Giok tertawa menyengir. Itu mudah, seru ong To Anio, nah, makanan yang ada di sini, boleh kau habiskan, sebelum ong To Anio habis bicara, Po Giok sudah samber sepiring semangka dan diaturkan ke depan Banlo Hu Jin. Syukurlah, memang aku sedang dahaga, ucap Banlo Hu Jin. Cepat Po Giok mengambil cangkir dan poci, memang satu cangkir penuh untuknya. Gadis-gadis di sekelilingnya tertawa geli. ong To Anio juga tertawa, pui siyuh hiap mau meladenimu, sungguh besar rejekimu, dia bisa mendengar sejelasanku, rejekinya juga tidak kecil, nah, sekarang engkau orang tua sudah boleh bicara bukan, kata Po Giok. Setelah minum secangkir dan menghabiskan satu buah apel baru Banlo Hu Jin bicara dengan kalem, aku bisa berada di sini karena menguntik tijan, gigi beberapa kawan-kawannya. Bukan hanya Po Giok yang kaget mendengar penjelasan Banlo Hu Jin, nong To Anio juga berubah hebat. Ayah mukanya, siyao kong cu juga mendadak menoleh, serunya, oh, jadi mereka adanya Banlo Hu Jin bercerita lebih lanjut, setelah pertemuan di Taisan Bubar, diam-diam aku juga menyelundup ke Ban Tio Ksan Ceng, tapi waktu itu engkau sudah berangkat, semula aku merasa kecewa siapa tahu, bagaimana tanya Po Giok. Secara kebetulan aku lihat tijan, gigi dan beberapa tua bangka itu diam-diam lagi mengatur rencana dan membagi tugas kepada murid-muridnya entah rencana busuk apa yang tengah mereka rancang, bagaimana selanjutnya tanya Po Giok. Seperti panca longok saja mereka mengikuti perjalananmu dari jauh, setiap orang yang kau temui dan bicara satu patah kata saja lantas mereka bekuk orang itu dan mengompes keterangannya, Po Giok menghela nafas, ternyata mereka, pantasilmu pedangnya begitu lihai dan tak aheran digunakan adalah hunkin johkut jiu, sejak kejadian itu seharusnya sudah aku duga atas perbuatan mereka, aku memang sedang heran, kenapa para tua bangka itu melakukan perbuatan sekeji itu, akhirnya baru ku tahu, mereka kuatir engkau mengalami kegagalan dalam perjalananmu ini, takut kelak tiada jago kosan yang mampu menghadapi peizin, maka mereka ingin mendahului mu tiba di pek cuikyong. Padahal kawanan tua bangka bila tiba di sana juga hanya mengantar nyawa saja, Po Giok menunduk diam sebentar, lalu berkata, teramat besar perhatian dan kasih sayang para orang tua itu terhadapku. Kasih sayang dan kesetiaan para cian pwe dari angkat tua dunia kengong memang patut dijadikan telah dan bagi angkatan muda, Banlo Hu Jin tertawa dingin, jengeknya, heto meter sebagai seorang ketua suatu aliran, tapi melakukan kejahatan terselubung, apanya yang harus diagulkan. Terutama ti jansi hidung kerbau itu, selama wataknya tidak berubah, ku kira banyak kejahatan yang dialakukan, ku hatir perempuan tua ini menyeroh kos dengan kata-kata yang menusuk perasaan, cepat Po Giok mendesak, selanjutnya bagaimana waktu aku menguntit sampai di sini, aku lihat mereka mendahuluimu. Dan engkau bocah linglung berhenti dan menunggu di sini, karena kasihan maka aku orang tua memberi petunjuk padamu, Po Giok heran, jadi kau, kau, Banlo Hu Jin tertawa dingin, kamu memang linglung, kau kira aku orang tua ingin mencegahmu pergi ke Pek Cui Kiong? Hi, kalau benar begitu dugaanmu, bukan hanya salah, bahkan keliru besar. Aku orang tua justru khawatir kamu batal pergi ke Pek Cui Kiong, setelah merandek sejenak lalu melanjutkan, tapi kalau orang tua sendiri yang langsung memberi petunjuk padamu, bukan saja mengundang banyak kesulitan, belum tentu kau mau percaya, pada saat aku bimbang, kebetulan aku bertemu dengan keparat orang sili ini, apa yang dituturkan itu memang benar, demikian kata Li Bin Sing, dia memaksa aku memberitahu padamu kemana selanjutnya kau harus menuju. Di luar taunya aku memang punya tugas untuk memberitahukan hal ini kepadamu, walaupun aku bohong padamu, tapi bertujuan baik, Banlo Hu Jin menjengek, aku orang tua justru tidak bertujuan baik, ku rasa kalau bocah linglung ingin mengantar jiwa ke Pek Cui Kiong, biarlah dia lekas sampai di sana, kejadian aneh di dunia ini sungguh sukar diramal oleh manusia biasa, Pogiyok menghela nafas panjang. Masih ada yang perlu aku beritahu padamu, demikian ucap Banlo Hu Jin sambil menggeragot. Buah-buahan, Cui Nyo Nyo sudah memperhitungkan dirimu pasti akan pergi ke Pek Cui Kiong, maka dia sudah lama menunggu kedatanganmu, Pogiyok tepekur, mulutnya bergumam, bagus, bagus, keadaannya seperti benar-benar linglung, maklum perubahan kejadian beruntun ini tiada satupun yang tidak diluar dugaan, tiada satupun yang dapat ditebak dan diselaminya. Pui Pogiyok, tiba-tiba Siao Kongcu menyeringai, ketahuilah, meski kamu tidak sebodoh kepura-puraanmu, tapi kau pun tidak sepintar yang kau rasakan. Memang banyak kejadian di dunia ini yang selamanya tak dapat kau tebak. Karena kamu manusia dan bukan malaikat betul, kepandaian seorang memang ada batasnya, ada tamu datang, ada tamu datang, mendadak berkumandang suara nyaring dari luar rumah. Burung kakak tua dengan bulunya yang hijau terbang masuk ke dalam rumah dan terus mengoceh, ada tamu datang, ada tamu datang, diiringi tertawa genit yang ramai, gadis-gadis berlari keluar menyambut, sikap mereka biasa, kalau tidak mau dikata wajar, tidak takut heran atau malu-malu. Tapi Pogiyok justru merasa heran, dalam hati ia membatin, dilihat dari gerak-gerik mereka, agaknya tempat ini sering dikunjungi orang, padahal tempat ini amat tersembunyi, dari mana datangnya tamu itu adalah logis kalau Pogiyok dan lain-lain juga ingin tahu siapa tamu yang datang. Tak terduga, dengan tertawa Ong Toan Yew berkata, di belakang ada kamar untuk istirahat, entah sudikah pui si Yew hiap duduk dan istirahat di dalam, biar kami selaku tuan rumah meladeni seadanya, karena dipaksa secara halus, sudah tentu Pogiyok tidak dapat menampik. Maka bersama si Yew Kong Chu, Ban Lo Hu Jin, mereka ikut masuk ke belakang. Ruang kecil di belakang itu memang lebih artistik, pajangan serba mewah dan antik. Dua orang gadis bertugas meladani mereka. Letak ruang kecil ini tidak terlalu jauh, maka cekikik tawa gadis-gadis genit di ruang depan masih terdengar jelas dari situ. Di tengah cekikik tawa para gadis itu, mendadak muncul suara keras dan kasar. Ong To'anio, pasti tidak kau kira hari ini aku datang membawa teman sebanyak ini. Hahaha, biar aku jelaskan padamu, beberapa kawanku ini semuanya bukan kaum krocok, terdengar Ong To'anio tertawa riang, katanya, Oh, coba perkenalkan siapakah cuan-cuan ini orang bersuara kasar itu berkata, Ketahuilah, kalau betul kamu berterima kasih kepadaku karena aku meramaikan usaha dagangmu. Bila nama besar kawan-kawanku ini ku sebut satu persatu, aku khawatir telingamu bisa terlepas karena kaget, Ong To'anio tertawa, telingaku tidak jadi soal coba perkenalkan, meski suara tawa gadis-gadis jelita itu amat menggiurkan dan merangsang, tapi Pogiyok tidak tertarik sedikitpun, justru suara laki-laki kasar itu yang menarik perhatiannya. Maklum karena suara kasar itu sudah amat dikenalnya. Pada saat Pogiyok mendengar penuh perhatian seorang gadis menarik lengan bajunya, katanya dengan cekikikan, buat apa mendengarkan suara di luar dengarkan saja suara nyanyianku yang merdu, entah dari mana ia mengambil alat kelotekan lalu sambil nyanyi kelotekan di tangannya pun berbunyi mengikuti irama. Sementara itu suara kasar di luar sedang bergelak tawa, Chuan ini adalah, yang ini orang nomor satu di wilayah Samxiang, Chuan ini terkenal di Kiyokan, dan dia adalah, Pogiyok pasang kuping mendengarkan laki-laki kasar itu memperkenalkan temannya satu per satu, sayang sekali suaranya nyanyi si gadis dengan kelotekannya itu sangat mengganggu sehingga Pogiyok tidak mendengar dengan jelas. Siaw Kong Chu mendengus, meski mulutnya diam, tapi sorot matanya seperti mau bilang, kalau dia ingin nyanyi, memangnya kau dapat berbuat apa terhadapnya syukurlah berakhir juga nyanyian gadis itu segera ia tarik gadis yang lain, maksudnya supaya ganti bernyanyi. Untung mendadak Ban Lo Hu Jin berkata, Nona Cilik, merdu sekali nyanyianmu, maka nenek tua seperti aku merasa perlu memberi persen kepadamu, Terimalah buah jeruk ini, dua buah jeruk di tangannya mendadak mencelat kencang, jentikan jarinya amat keras dan tepat, sebelum kedua gadis itu bersuara mulut mereka sudah tersumbat oleh buah jeruk, keruan mereka kaget dan gelagapan, berusaha merogoh keluar buah jeruk dari mulutnya. Ban Lo Hu Jin menarik muka, ancamnya dengan dengis, Nona Cilik, Kalau kalian ingin memberi muka padaku, berani mengeluarkan jeruk itu dari mulut kalian, biar nanti mulut kalian aku sumbat dengan tahi kuda, gertakan Ban Lo Hu Jin mungkin tidak membuat gentar hati orang lain, tapi kedua gadis pingitan yang belum tahu arti kehidupan ini jadi ketakutan bukan saja tidak berani merogoh keluar jeruk di mulutnya, mereka malah minggir ke samping dan tidak berani menangis. Nah kan begitu, Puji Ban Lo Hu Jin tertawa, kalian memang anak penurut. Puli Pogiyok, sekarang boleh kau dengarkan dengan seksama, dengan lagak yang dibuat-buat dia menghampiri meja, lalu duduk dan makan hidangan yang sudah disediakan. Pogiyok tertawa geli dalam hati. Segera ia beranjak ke belakang pintu lalu mendengarkan penuh perhatian. Didengarnya Ong To'anyo sedang berkata, Aduh, semuanya ternyata orang-orang gagah, entah angin apa yang mengembus kalian datang ke sini. Begitu banyak enghiong ternama di daerah masing-masing sekaligus berkumpul di gubuku yang reyot ini, seorang dengan tertawa nyaring melengking berkata, sudah lama kami dengar Ong To'anyo membuat sarang harum di sini, gadis-gadis cantik simpananmu semuanya jempolan, sudah lama aku ingin menghibur diri di sini, sayang sekali kami tidak tahu care bagaimana masuk kemari, seorang lagi juga berkata dengan tertawa yang keras seperti tambur, untung Hai To'a. Kau tahu tempatnya mau menjadi penunjuk jalan kalau tidak mana mungkin kami bisa menemukan surga di dunia fana ini, suara kasar tadi lantas berkata dengan tertawa yang khas, sudah beberapa hari aku lihat kalian lesu dan tidak bersemangat, maka dengan maksud baik kuajak kalian ke sini kau keparat ini berani bilang aku sebagai penunjuk jalan segala, di tengah gelap tawa orang banyak yang gaduh suara seperti tambur itu berkata, Lutu aku ayolah pilih kesukaanmu, hari ini kita harus menghibur diri sepuasnya, waktu jangan dibuang percuma, suara seorang pemuda segera menjawab dengan tertawa getir, dalam keadaanku ini mana dapat menghibur diri, suara kasar itu berkata, Lulote, dalam hal ini kau lah yang salah, seorang laki, laki berani mengambil juga rela melepaskan, walau kita terjungkal di tangan orang, tapi kan tidak dirugikan, suara seperti tambur itu juga berkata, ya, betul, apalagi urusan ini sudah berlalu, ayolah kari hiburan saja, coba lihat nona ini begini elok, biarlah aku mengalah dan aku serahkan padamu, pemuda itu gelagapan, aku, Siawte, sudahlah, jangan malu-malu, pilihlah satu, nah, kalian lihat, diam-diam Lulote melirik, itulah dia pilihannya, Ong To Anyo terpingkal-pingkal senang, wah, Lu Kongcu memang tajam pandangannya, sekali pandang lantas menaksir mestika kita, biasanya mestikaku ini tidak semibarang aku serahkan kepada orang, suara kasar tadi tergelak-gelak, memang sudah aku duga pada setiap kesempatan kamu selalu mengambil keuntungan besar, baiklah, apa keinginanmu, katakan terus terang, Lulote bukan seorang yang kikir, eh, 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 apa ya, ah biar nona ini saja yang bicara, demikian Ong To Anyo berdiplomasi, suara kasar itu masih bergelak tawa, tanyanya, ayolah mestikaku, kau mau apa gadis-gadis yang lain tertawa ramai, maka Ong To Anyo berkata, mestikaku ini bilang hadiah apapun dia tidak mau terima, dia hanya minta Lu Kongcu sudi mengajarkan Lian Hoan si Cat Po Chiyo yang menggeparkan Keng Ou itu kepadanya, suara kasar itu berkeplok sekali, itu mudah, mudah sekali, mendengar sampai di sini, mulai berubah rona muka Pui Po Giyo. Siaw Kongcu juga sudah berada di sampingnya, tanyanya lirih, kau tahu siapa mereka itu Po Giyo menghela nafas, Lu Kongcu itu adalah Po Masin Jiyo Luhun, jago muda yang pertama kali dua dengan Mudi Tong Iting Ou itu Po Giyo manggut, betul, Hai To Ako itu adalah Cepit Hiong Hai Hiong dari Siaw Ha O Usan, di sekujur badannya terdapat belasan jenis senjata rahasia lihai, air kedua tangannya sekaligus dapat menyambit delapan macam senjata rahasia yang berbeda, lalu suara yang pecah seperti tambur, tanya Siaw Kongcu. Itulah Po Antian Hun Tem Iseng dari Kiyo Kang masih ada, seorang lagi adalah San Giyo Kliong dari Masin, mendadak Ban Lohu Jin menimrung, kalau keempat orang itu sudah berada di sini, maka Kiyang Sinsing dari Bu Jiang, Kukuan Ing dari Lem Jiang, Tio Kiyang Bing dari Kibun juga pasti datang, ya, kukira demikian, ucap Po Giyo sambil menghela nafas. Bukankah orang-orang itu pernah kau kalahkan? tanya Siaw Kongcu. Orang-orang itu memang pernah bergebrak denganku, tapi entah bagaimana belakangan mereka lenyap bersama, sungguh tak nyana hari ini berbareng muncul di sini, betul-betul di luar dugaanku, berkedip mata Siaw Kongcu, mereka bilang mau menghibur hati yang dirundung sedih, maka dapat diduga bahwa beberapa hari ini mereka mengalami sesuatu yang menyebalkan, tapi siapa kiranya yang dapat membuat mereka penasaran apa kamu bisa menebak siapa lagi selain hawe emosin, dingin suara Pui Po Giyo. Mendadak Ban Lohu Jin menyeletuk lagi dengan tertawa, semula aku bingung entah apa usaha Ong To Anyo selama ini, ternyata di sini dia menjadi mucikari, membuka sarang hiburan bagi laki-laki hidung belang. Sungguh menggelikan, keparat Li Bin Sing itu juga rela menjadi pesuruhnya. Siaw Kongcu berkerut kening, tanyanya, apa maksudnya mucikari Ban Lohu Jin terpingkal-pingkal, mucikari adalah orang yang membuka sarang pelacur, merah buka Siaw Kongcu, aku sudah tahu tak perlu kau lanjutkan, terus terang saja, menurut penilaian ku, demikian ucap Ban Lohu Jin, sarang pelacur yang dia buka di sini jauh berbeda dengan sarang pelacur umumnya. Bayaran yang dia tuntut bukan uang atau harta benda, tapi menuntut orang mengajarkan kufu simpanannya, Pogiyok menghela nafas, tak heran kufu Ong To'an Yo maju berlipat ganda. Selama beberapa tahun ini, tentu sudah kenyang dia mempelajari ilmu silat simpanan orang banyak. Bahwa dia berbuat demikian, tentu ada maksud tujuan yang tidak kecil artinya Siaw Kongcu gegetun, dengan kufu untuk membayar, cuh. Sungguh aneh dan menggelikan, banyak sekali laki-laki pikun sebodoh itu di dunia ini, apanya yang aneh? Demikian bantah Ban Lohu Jin, kung fu bukan harta benda yang harus dibawa kemana-mana, tapi dengan ajaran kung fu mereka dapat menikmati kemulusan tubuh gadis-gadis cantik. Coba aku orang laki-laki, dengan sukarlah akan aku ajarkan ilmu tongkatku, padahal tempat ini amat tersembunyi, dalam hal ini kamu memang masih hijau, demikian tukas Ban Lohu Jin, makin tersembunyi usahanya, orang makin tertarik, makin misterius, orang makin ingin tahu, yang datang pun tentu bukan orang sembarangan. Dalam hal ini ong To An Yeo boleh diibaratkan seekor rese tua yang licin, sementara itu, kedua gadis tadi sudah mengeluarkan buah jeruk dari mulutnya, tapi dengan muka merah mereka menunduk tidak berani bicara, hanya saja masih sering melirik ke arah Pui Po Giok. Po Giok sedang tenggelam dalam renungannya. Eh, apakah juga tertarik si Yau Kong Cu coba menggodanya, ingin, belum habis ya bicara, mendadak Pui Po Giok menerjang keluar. Suasana ruang besar yang semerbak itu sedang ramai. Duduk setengah tiduran di kursinya yang empuk, tertawa ong To An Yeo tampak keriang gembira. Dua gadis duduk berhadapan di paha seorang laki-laki gede, laki-laki ini berpakaian sutera dengan warnanya yang indah menyolok, alis tebal mece bundar, lengan yang besar dengan jari-jari tangan yang kasar memeluk pinggang kedua gadis itu. Orang ini bukan lain adalah Cupit Hyong Hai Hyong, ahli senjata rahasia dari H.O. Usan. Seorang lagi yang duduk di ujung sana juga berperawakan lebih besar dari orang biasa, anehnya batok kepalanya justru lebih kecil dari ukuran tubuhnya, kedua matu yang kecil sipit tengah meremelek mengawasi gadis dalam pelukannya. Laki-laki yang bertubuh aneh ini bukan lain adalah Po An Dan Hun Tem Iseng dari Kyokeng. Seorang lagi bertubuh kurus sedang, tapi sorot matanya bercahaya, sedang bisik-bisik dengan gadis di sampingnya, entah apa yang mereka bicarakan, yang terang gadis itu cekikik geli. Laki-laki bertubuh kurus sedang ini adalah si cerdik pandai San Giok Liyong dari Masin. Selain itu, yang berkepala besar dan bertubuh pendek bunta adalah Kian Sin Sing dari Bu Jang. Yang berwajah kuning seperti orang sakit, selalu cemberut adalah Tio Kiambing dari Ki Bun. Berusia paling muda, berwajah putih cakap mirip anak kecil, dia bukan lain adalah Kuo Kuan Ing dari Lem Giang. Dan yang paling cakap dan ganteng adalah orang paling gagah di wilayah Sam Siang, yaitu Po. Masin Jiyo Luhun. Selain He To An Ka, orang-orang yang menghilang secara misterius itu ternyata muncul seluruhnya di sini. Dengan muka merah Luhun diluduk kaku, gadis yang duduk di sampingnya memang cantik melek, mengjiurkan lagi glenit, namun dia justru tidak berani bergerak. Gadis itu malah aktif mengwadanya, menariknya sambil tertawa manis, Luh Kong Cu, ayolah masuk ke dalam saja, supaya tidak ditertawakan orang, tapi Luhun telah duduk kaku, seolah-olah biar mati di situ dia juga tidak mau berdiri. Sikap Luhun yang kaku dan takut justru mengundang gelak tawa dan godaan orang banyak lelaki atau perempuan dengan kata porno pun dilontarkan untuk menggairahkan nafsunya. Sungguh aneh tokoh ternama kaum persilatan yang menjagoi daerah masing-masing, biasanya mereka sok jaga gengsi dan nama, tapi setelah berada di sini seolah-olah sudah melupakan nama dan kedudukan sendiri, omongan kotor juga diucapkan tanpa tedeng aling-aling. Di tengah gelak tawa dan cekikikan orang banyak, dari balik kerai yang tersingkap mendadak melangkah keluar seorang. Tubuhnya tidak luar biasa, tapi kehadirannya yang mendadak ini seperti membuat silau para hadirin. Semua percakapan dan gelak tawa mendadak berhenti. Tapi mulut yang sedang tertawa tiada satupun yang sempat terkatup, sikap mereka mirip orang yang mendadak di cekik leharnya. Metu Hai Hyong melotot, kau, keringat tampak bercucuran di jidat trem Ihsing yang kecil mengkilap itu, kenapa, kenapa engkau berada di sini sebuah kalimat pendek saja, terpaksa harus diucapkan tiga orang, Kero mengungkapkannya juga seperti menguras tenaga mereka. Pui Po Giyok tersenyum ramah, sapanya, sudah lama tidak bertemu, apa kalian baik saja, tem Ihsing sibuk menyeka keringat, baik, baik sekali, ya, baik sekali, tukas San Giyok Leong menyengir. Mendadak cepit Hyong Hai Hyong berdiri, serunya dengan menyengir kuda, sedikit pun tidak baik, Pomasin Jiolun segera mendorong gadis di sebelahnya, langsung ia menghampiri Po Giyok, katanya dengan muka jengah, Pui Tai Hiap Baikaheng Kau Ong To An Yoa tertawa, serunya, di atas Taisan, dengan kepandainya menindah seluruh hadirin, sekali mengayun pedang, namanya menggetar dunia. Kenapa Pui Tai Hiap tidak baik? Tentu saja dia baik, baik sekali, merandek sebentar, lalu menambahkan, ternyata kalian sudah kenal sebelumnya, begitu pun baik, ayolah anak-anak, kenapa melotot saja, ambilkan kursi, silakan Pui Siow Hiap duduk dengan tertawa, Po Giyok menoleh, To An Yoa tak usah sungkan, setelah menyapu pandang semua hadirin, akhirnya ia menatap Luhun, katanya, ingin aku bicara sebentar dengan Luh Tai Hiap, Luheng, terserah kepada Pui Tai Hiap, tersipusip Puluhan menjawab. Dengan terbelalak orang banyak mengawasi kedua orang ini melangkah keluar. Ada yang ingin bicara tapi mulut yang sudah terbuka akhirnya batal dan menelan kembali kata-katanya. Luhun mengikuti Po Giyok berjalan di tengah rumpun bunga. Saat mana bintang-bintang sudah pudar, rembulan juga sudah menghilang, cuaca masih gelap, hampir fajar, bau bunga harum memabukan. Po Giyok berhenti lalu putar badan, katanya tertawa, Luheng, apakah Pui Tai Hiap ingin tahu jejaku selama ini? Kalau Luheng tidak ingin menjelaskan, aku pun tidak memaksa, Luhun menghela nafas, terus terang, selama ini pamorku jatuh habis-habisan. Bukan saja ditipu oleh sepucuk surat, akhirnya aku disekap secara halus, dikurung secara halus tanya Po Giyok. Kami berdelapan semuanya disekap dalam sebuah kamar bawah tanah yang gelap. Gulita, dengan berbagai daya kami tidak mampu meloloskan diri, betapa gagah perkasa kalian berdelapan, bagaimana mungkin, bagaimana mereka ditawan aku tidak menyaksikan, sedang, setelah menghela nafas lalu menyambung, setelah ku terima surat, langsung memburu ke tempat yang dijanjikan dan bertemu dengan, HW Emosin Tukas Po Giyok tidak sabar. Bukan HW Emosin, Sahut Luhun, seorang tua tanpa kaki yang tidak jelas asal-usulnya, kelihatannya tubuhnya tidak bisa bergerak, tapi waktu aku lihat dia lantas terbiusam beruk, ketika aku siuman sudah berada di kamar bawah tanah, orang tua buntung. Siapakah dia? Kalau demikian Hai Tai Hiap, Tem Tai Hiap dan pengalaman yang lain juga tidak berbeda dengan Luhengnya, kira-kira demikian, Sahut Luhun. Apakah isi surat itu, sehingga kalian mau memburu ke tempat yang dijanjikan tanpa mencari tahu seluk-beluknya, melihat wajah Luhun mengunjuk rasa malu dan serba salah, lekas Po Giyok berhenti bicara. Luhun menunduk, katanya tergegap, surat itu, surat itu tidak penting, Po Giyok tertawa, tidak usah Luheng jelaskan, Pui Tai Hiap bisa maklum, sungguh aku berterima kasih, tapi, mendadak ia angkat kepala, suaranya meninggi, tapi justru harus aku jelaskan. Waktu masih muda dulu aku pernah berbuat sesuatu yang memalukan, surat itu mengorek keburukanku dan mengancam supaya segera aku berangkat ke tempat yang ditunjuk, Oh, jadi, Hai Tai Hiap dan lain-lain kukira juga demikian. Sungguh hebat orang itu, rahasia pribadi kalian berdelapan diketahuinya secara jelas, Luhun tepukur sejenak, lalu berkata dengan tawa getir, rahasia pribadiku tidak banyak, tapi ada sementara orang, walau perkataannya tidak dilanjutkan, namun Po Giok maklum, bahwa Trem Ih Sing dan San Giok Leong serta yang lain punya banyak rahasia pribadi memang tidak sukar untuk diselidiki. Hening sesaat, mendadak ia tanya, macam apa orang tua cacat itu sejenak luhun termenung, di dalam kamar remang-remang, kelihatannya orang tua itu mirip mayat, walau mukanya dibalut kain putih, namun bagian tubuhnya yang terlihat tampak melepuh seperti terluka bakar dan hangus, tapi juga seperti tersiram air panas, yang tidak sampai hati tentu tidak berani melihatnya dua kali, cukup lama Po Giok tenggelam dalam pemikiran, akhirnya ia tepuk paha sambil berkata ya, benar, pasti dia adanya, siapa luhan terkesiap, Pui Tai Hiap dapat menebaknya, aku duga orang tua ini adalah Cong Beng Chu Kaum Lok Lim dahulu, yaitu pemilik Cheng Bo Hyong, luka di sekujur badannya adalah hasil pertarungannya dengan Pek Cui Nio, dengan susah payah Bok Long Kun mencari obat untuk ayahnya, tapi tidak berhasil, oleh karena itu walau jiwa orang tua itu dapat dipertahankan, tapi luka di tubuhnya sampai sekarang masih belum sembuh, pucat muka luhun, sungguh kejam dan panas sekali perbuatan Pek Cui Nio, betapa kejam dan jahatnya, ku yakin tiada bandingan di dunia, mengingat dirinya harus menghadapi durjana kejam dan jahat yang tiada duanya di dunia ini, ngeri perasaan Po Giok, namun sikapnya lekas berubah wajar, tanyanya dengan tertawa, lalu bagaimana dengan Hai Toan Kai Hai Tai Hiap, kenapa tidak ikut ke sini Hai Heng kukuh pendapat, dia langsung pulang, sebetulnya aku tidak mau ikut kemari, tapi, ai, agaknya pendirian ku kurang teguh, akhirnya aku ikut mereka, Po Giok tertawa, anak muda mencari hiburan memang tidak jadi soal, hanya saja kalau Lu Heng mengorbankan Lian Hoan si Capewe Ejio sebagai bayarannya, terus terang saja aku merasa penasaran dan sayang bagimu, Luhun menghela nafas, bukan tidak aku pikirkan hal ini, tapi aku dipaksa secara halus hingga tidak dapat ingkar janji terhadap kaum hawa, mendadak ia tertawa, lalu menyambung, untung saja Lian Hoan si Capewe Ejio yang aku yakinkan itu tidak sehebat ilmu pedang kemahiran Pui Tai Hiap, namun untuk mempelajarinya dalam waktu singkat terang tidak mungkin, Po Giok hanya tertawa getir, katanya, kalau demikian, ku harap Lu Heng, mendadak seorang berteriak lantang, Hi, kalian sudah selesai bicara belum di tengah kumandang suaranya, tampak muncul cepit Hiong Hai Hiong dengan langkah lebar, Luhun mengawasi Pui Po Giok, apakah Pui Tai Hiap masih ada pesanku rasa tidak ada, sahup Po Giok. Sambil mendekat He Hiong berkata dengan tawa, ada beberapa patah kata ingin aku bicarakan dengan Pui Tai Hiap, kalau demikian, biarlah aku mengundurkan diri, ujar Luhun, lalu bergegasia masuk ke rumah. Po Giok geleng kepala katanya tersenyum, agaknya Lu Heng sudah terangsang nafsunya, Hai Hiong tertawa lebar, begitu lama kita disekap di kamar gelap itu, sebagai laki-laki normal, siapa tidak ingin pelampiasan, hanya saja saudara Lu ini masih muda dan tipis mukanya, padahal keinginannya sudah megebu, namun lahirnya masih malu-malu kucing, entah Hai Heng ada petunjuk apa yang ingin dibicarakan dengan ku, ada beberapa persoalan yang aku tidak mengerti, aku ingin penjelasan, persoalan yang tidak dimengerti oleh Hai Heng belum tentu dapat aku jelaskan, betapa besar jerih payah HW emosin memancing dan menyekap kita beramai, namun setelah beberapa lama kita dibebaskan tanpa kurang suatu apa. Aku tahu dia tidak gila, tapi kenapa melakukan perbuatan yang merugikan orang lain tanpa menguntungkan sendiri, berusaha payah tapi tidak ada hasilnya tentang hal itu, rasanya aku sudah tahu, oleh karena itu aku mencarimu dan mohon penjelasan, waktu itu HW emosin sengaja memfitnahku supaya dikutuk orang banyak, supaya kaum persilatan menuduhku sebagai durjana, penipu besar. Tapi kalian pernah bergebrak denganku, diakwatir kalian tampil sebagai saksi, maka dia perlu menipu kalian dan menyekapnya secara diam-diam. Kini fitnah atas diriku sudah terbongkar, sudah tentu tidak perlu lagi mengurung kalian. Hai Heng tertawa, untung orang itu masih punya perasaan, celakalah kalau kita disembelih atau selama hidup tidak dilepaskan, tadi Hai Heng bilang dia suka melakukan sesuatu yang merugikan orang tanpa menguntungkan diri sendiri. Kalau dia membunuh kalian, jelas tidak mengundang untung, sebaliknya kalau kalian dibebaskan bukan mustahil kalian yang tidak tahu seluk-beluk persoalannya malah berterima kasih kepadanya, kalau benar dia mengharap kita berterima kasih kepadanya, kukira dia sedang bermimpi. Kukira dia melepas kita karena dia tahu antara kita berdelapan ada yang tidak terima dan masih penasaran terhadapmu, orang-orang ini masih berusaha mencari perkara padamu. He he, bila ada orang di dunia ini mencari perkara terhadapmu, hatinya itu senang setengah mati, dengan tersenyum pogiok berkerut alis, Oh! Apa benar demikian memang demikian, aku tahu ada dua keparat yang tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, mereka beranggapan hanya kebetulan kau dapat mengalahkan mereka, maka selama ini mereka mencari kesempatan untuk berdua lagi denganmu, terima kasih atas keterangan Hai Heng, jangan berterima kasih padaku, aku merasa sebal melihat tingkah laku kedua keparat itu, kalau tidak tentu tidak akan aku sampaikan hal ini padamu. Percayalah aku bicara sejujurnya, pogiok tertawa geli, Hai Heng memang jujur dan suka terus terang, walau kedua keparat itu kasak kusuk, tapi kufu mereka tidak boleh dipandang ringan. Terutama selama kita dikurung dalam kamar bawah tanah, kedua orang ini berkumpul di pojokan dan selalu kasak kusuk, tidak jarang mereka bergelak tertawa, kelihatannya amat senang dan puas. Sebetulnya aku malas mendengar percakapan mereka, tapi secara tidak sengaja justru aku dengar pembicaraan mereka, soal apa yang mereka bicarakan tanya pogiok tertarik.